Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru Terupdate untuk kalian semua Penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo Beserta sinetron ikatan cinta tentunya ya guys Nah guys disini sore ini Mimin ada berita terbaru terseru nih tentunya ya Untuk kalian nikmati di sore-sore ini guys Nah disini Amanda Manopo ditanyai begitu ya oleh seorang reporter Begitu ya mengenai kisah asmaranya begitu ya guys Dan kita ketahui ya sudah lama nih ya Amanda Manopo menjomblo begitu ya Selepas putusnya dengan Billy Saputra ya guys Amanda Manopo nih dikabarkan masih tetap setia dengan jomblo nya ya guys Namun disini Amanda Manopo mengklarifikasi begitu ya Bukan berarti tidak ada yang menyukainya atau mencintainya begitu ya guys Namun disini katanya nih banyak mungkin ya pria-pria yang minder begitu ya Kalau dekat dengannya begitu ya Dan disini dijelaskan pula oleh Amanda Manopo Salah satu alasan mungkin pria itu jauh menjauhi Amanda Manopo ya Karena Amanda Manopo adalah seorang artis sinetron yang sudah-sudah terkenal begitu ya guys Nah dan juga secara finansial juga sudah cukup banget begitu ya Nah disini juga itulah alasan dari seseorang atau laki-laki begitu ya Yang takut mendekati Amanda Manopo ya guys Disini juga disini komentari oleh Rina Nah begitu ya Amanda sabar pasanganmu itu sudah tersedia Cuma memang belum waktunya Tuhan mempertemukan Percayalah pada Tuhan serahkan segalanya padanya pasti akan berjalan atas kemauanmu Begitu ya guys Ya nih ya Amanda Manopo memang tidak mentargetkan begitu ya Kapan ia akan menikah atau kapan ia akan serius begitu ya dengan seseorang Ya kalau memang kata Amanda Manopo sih Kalau memang sudah cocok sudah klik ya sudah lanjut begitu ya Namun disini memang banyak para pria-pria yang masih mikir begitu ya guys Untuk mendekati sosok Amanda Manopo Yang memang notabene-nya begitu ya Amanda Manopo ini artis yang sudah mapan begitu ya guys Ya kalian tahu sendiri dong Kalau sudah mapan begitu ya Aduh ragu dong ya mendekati sosok Amanda Manopo Kalau bukan memang nih ya pengusaha besar Ataupun artis yang terkenal juga tentunya ya guys Yang berani mendekati Amanda Manopo begitu ya Nah dari Muhammad Sabah Biarin aja dulu dong Masih mudah berkarir aja dulu Kalau jodoh insya Allah pasti dikasih yang terbaik sama Allah Bener banget ya Dari Minami Tapi Amanda ini kayaknya gak banyak neko-neko Kalau pilih pasangan Amanda ini Baik banget orangnya gak terlalu mikirin materi Walaupun itu penting Apalagi dia sudah punya segalanya Bener banget ya Jadi Amanda Manopo memang Sepertinya materi itu nomor kesekian ya guys Karena dia sudah memiliki segalanya begitu ya Namun disini Amanda Manopo Ingin benar-benar pria itu Mencintai dirinya begitu ya Dengan segala kekurangannya begitu ya guys Nah dari Rida 0271 Jomblo dulu aja enggak Nyenengin diri sendiri sama keluarga dulu Kalau udah ada ayam Biasanya kamu full ke ayam Kamu kan aliran bucin Takut kalau ada pasangan Bucin akut gitu ya Kalau ada pasangan Aduh dari Rida 0271 Nah disini juga dikomentari Banyak nih ya Yang mengentari Begitu ya dari Eva B Tau gak guys Mimin Atu ini Takut banget Kalau Amanda punya pacar gitu ya Kalau di DM Mancing emosi gue mulu Maunya Amanda Pengusaha Batubara lah Apalah Sumpah udah gitu Otean gitu ya Mulu orangnya gitu ya Lama-lama gue gebuk nih Orang gitu ya Dari FOB ya Nah guys Aduh ini ya ya guys Seputar dari Mau wancar Amanda Manopo Dengan seseorang reporter nih ya guys Nah aduh Ini ya dari start update nih guys Nah bagaimana menurut kalian nih ya Dengan sosok Amanda Manopo nih ya Memang nih Sepertinya pria-pria Memang tak Bukan tidak Tidak ingin mendekati Amanda Manopo Dengan tentunya nih Amanda Manopo Yang sangat cantik Bulti talenta Serta finansial sih Yang sudah cukup mapan Begitu ya guys Namun mereka memang masih Takut-takut gitu ya guys Nah guys Sekian dulu ya Info dari Mimin Tunggu info Mimin selanjutnya Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton